Target BRI sendiri melalui program ini apa, Pak? Target khusus mengenai jumlah tentu kita lihat situasi, tapi kami melihat saat ini dari debitur kami yang tergolong menengah, mungkin ada sekitar 4-5 yang sudah mengindikasikan akan masuk bursa pada tahun 2019. Nah, target secara kualitatif saya kira bukan sekedar angka, tetapi kita juga melihat grup BRI, baik BRI bank sendiri maupun anak-anak perusahaannya yang memiliki nasabah dan mungkin akan tertarik untuk masuk ke pasar modal. Jadi, target kami lebih kepada secara ruang lingkup yang lebih luas, bukan BRI saja, tetapi BRI grup. Itu targetnya ya, Pak. Tadi Bapak katakan ada 45 perusahaan yang mengindikasikan tertarik untuk melantai di bursa 2019. Tapi menurut Bapak sendiri, secara penilaian Bapak, berapa sebenarnya perusahaan yang merupakan debitur BRI yang potensial sebenarnya untuk bisa IPO? Yang kami sudah melakukan beberapa pertemuan dengan debitur-debitur kami dan seperti saya bilang tadi, indikasinya kemudian ada sekitar 4 debitur yang akan IPO yang sudah menyatakan minatnya. Terima kasih, silakan Pak. Ya, 4 sampai 5. Dan ini juga, betul, betul, 4 ya. Silakan Pak Haru. Ya, jadi ini juga kita memperkenalkan main carriage mereka untuk bisa masuk ke pasar modal. Kami juga bekerjasama dengan dana reksa sekuritas yang sekarang menjadi bagian dari BRI untuk membantu mereka menyiapkan diri untuk menjadi perusahaan listed di bursa. Sektor-sektor bisnis apa saja, Pak, yang potensial untuk didorong go public oleh BRI dan juga BEI? Cukup bervariasi, ada konstruksi, kemudian ada perdagangan, kemudian juga ada farmasi. Saya kira cukup bervariasi. Pak, nama-nama debitur yang potensial dan juga tertarik untuk melantai di bursa ini mungkin boleh disampaikan ke kami? Mungkin nanti bisa ditemui sendiri karena mereka akan menyampaikan barangkali akan sharing sendiri dan saya mungkin tidak berada pada kapasitas untuk menyampaikan itu. Biarlah dari debitur akan mungkin mempublikasikannya sendiri. Terima kasih telah menonton!